Usai melepas Sudirman, kursi pelatih Persija Jakarta kosong. Namun, beredar kabar ada tiga nama yang masuk ke dalam bidikan Persija Jakarta untuk menakodai skuad Macan Kemayoran. Paul Munster Paul Munster merupakan mantan pelatih Bayangkara FC. Sosoknya Santer dikabarkan bakal melatih skuad Macan Kemayoran. Namun, tak hanya Persija Jakarta yang kabarnya tengah melakukan pendekatan dengan Paul Munster, PSIS Semarang juga rumornya tertarik. Dikutip dari transfermak berikut biodata singkat Paul Munster. Tanggal kelahiran, tanggal 9 Februari 1982. Tempat kelahiran, Belfast, Irlandia Utara. Umur, 40. Kewarga negaraan, Swedia dan Irlandia Utara. 2. Kenan Kocak Kenan Kocak merupakan asisten manajer timnas Turki asal Jerman. Ia Santer disebut-sebut sebagai pengganti Sudirman yang sebelum didepak dari Persija Jakarta. Dikutip dari transfermak berikut biodata singkat Kenan Kocak. Tanggal kelahiran, tanggal 5 Januari 1981. Tempat kelahiran, Kaisere, Turkiye Cumhuriyeti. Umur, 41 tahun. AVG, syarat sebagai pelatih, 2,10 tahun. Lisensi kepelatihan, lisensi pro UEFA. Formasi yang disukai, 4-3-1-2. 3. Park Chong-kyun. Park Chong-kyun merupakan pelatih Korea Selatan yang kini sedang menganggur usai meninggalkan klub Vietnam, Hanoi FC. Sebelumnya, Park Chong-kyun, pelatih berusia 48 tahun ini sempat melatih berbagai klub dan juga menjadi asisten tim nasional. Dikutip dari transfermak berikut biodata singkat Park Chong-kyun. Tanggal kelahiran, tanggal 20 Juni 1973. Umur, 48 tahun. Kewarga Negaraan, Korea Selatan. AVG, syarat sebagai pelatih, 0,45 tahun. Lisensi kepelatihan, lisensi pro UEFA. Formasi yang disukai, 3-4-2-1. Demikian tiga kandidat calon pelatih Persija Jakarta. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.